Kita klik tambahkan deskripsi, disini kita bisa tekan lama dan paste disini atau tempel, akan terotomatis tempel disini tagnya yang tadi itu. Di akhir tag harus ada koma dan spasi ya. Hai semua, kembali lagi di Ulva Reres, tempatnya berbagi tutorial, tips, dan review. Kali ini aku mau share gimana caranya mencari kata kunci dan menempelnya di deskripsi box. Kenapa harus di deskripsi box? Kenapa nggak di tempat tag aja? Nah, kalau di deskripsi box kita bisa menambahkan kosa kata atau huruf sampai 5 ribu. Kalau di tempat tag biasanya cuma 2 ribu ya, jadi kurang banyak gitu. Hanya dengan aplikasi ini, kita bisa mempunyai kosa kata atau kata kunci yang banyak banget loh, bisa sampai 5 ribu huruf. Jadi buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Jangan lupa klik subscribe, like dan komen kalau kalian suka sama video ini, share ke akun sosial media kalian supaya channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Ini dia tutorialnya, langsung buka aja aplikasi Youtube Studio. Pilih video yang mau kita cantumkan tag atau deskripsi tag. Lalu kita pilih edit yang ada gambar pensil di atas. Kita klik dan tampilannya akan seperti ini. Kita cek dulu keadaan deskripsinya, apakah masih kosong dan ternyata ya, masih kosong. Sekarang kita tinggalkan dulu Youtube Studio-nya. Kita buka aplikasi tag.com. Bagi yang belum download, bisa download di App Store atau Play Store, pasti sudah ada. Setelah tampilannya seperti ini, kita klik temukan kompetitor. Nah, disini kita tulis kalimat yang sesuai dengan video yang kita upload tadi, yaitu seputar belanja pakai Shopee Pay Letter. Setelah itu, klik periksa. Nah, tampilannya akan seperti ini. Disini kita temukan tag dari video orang lain. Ini bukan nyuri ya, ini memang kita bisa lihat tag yang ada di video orang lain itu. Bisa dipilih satu-satu, atau juga bisa dipilih berjamaah. Kalau pilih satu-satu, caranya itu dipilih dulu kayak gini, ditandai merah terus disalin. Kalau di berjamaah, kita klik yang sebelah sini, yang di bawah bagian tengah. Dan akan tampil tulisan seperti ini. Anda sudah menciptakan semua tag video ini. Sekarang kita buka kembali YouTube Studio-nya. Kita klik tambahkan deskripsi. Disini kita bisa tekan lama, dan paste disini atau tempel. Akan terotomatis tempel disini, tag-nya yang tadi itu. Di akhir tag, harus ada koma dan spasi ya. Sekarang aku mau tambahin lagi tag-nya. Kita balik lagi ke tag-you. Aku scroll ke channel atau video yang selanjutnya. Ini juga aku lakukan cara yang sama. Terus berulang kali sampai habis. Karena aku nggak mau ribet nyari-nyari atau mikir tag yang pas buat video aku. Jadi aku paste aja semuanya seputar Shopee Payletter. Pokoknya cara ini cocok banget buat kalian yang males bikin tag atau nyari tag mikir-mikir keras gitu. Dengan cara ini, kita juga bisa menentukan judul yang pas untuk video kita. Setelah tag ini selesai, aku akan tunjukin gimana caranya. Jadi buat kalian yang penasaran, jangan skip-skip videonya ya. Ini tag-nya sudah mencapai 1200 huruf. Tapi aku mau tambahin lagi sampai habis ke 5 video ini. Ini video yang keempat. Tag dari video yang keempat. 5 video yang tercantum di tag-you ini adalah 5 video teratas di penelusuran Youtube ya. Jadi sudah dipastikan bahwa tag-you ini recommended banget ya. Jadi kalian bisa download sekarang dan coba. Nah ini sudah hampir selesai. Sudah video yang terakhir. Dan bisa dilihat disini sudah mencapai 2100 huruf yang kita tulis di deskripsi ini. Ini aman banget. Jadi buat yang menelusuri video kita di penelusuran Youtube jadi lebih mudah. Sekarang aku mau tunjukin gimana caranya menentukan judul yang pas untuk video kita. Tetap pakai aplikasi tag-you. Buka aplikasi tag-you-nya. Terus kita pilih di antara 5 video ini yang cocok dan sesuai banget sama video kita. Nah menurut aku ini yang paling cocok dari antara 5 ini. Cara gunakan Shopee Pay Letter Beli Sekarang Bayar Nanti. Kita ganti judulnya yang disini. Tapi jangan mirip banget sama video yang tadi ya. Kita tambahin atau kita ubah sedikit. Ini aku pakai tulisan cara gunakan Shopee Pay Letter Beli Sekarang Bayar Nanti Gratis Ongkir. Jadi disini aku tambahin tulisan gratis ongkir. Usahakan untuk menentukan judul jangan kurang dari 3 kata ya. Supaya judul kita terdeteksi atau banyak dicari oleh orang lain. Nah ini sudah selesai semua. Sekarang kita klik simpan di bagian atas pojok kanan. Ini sudah selesai. Mudah sekali bukan? Selamat mencoba ya. Kalau ada pertanyaan, tulis di komentar. Terima kasih. Nah itu dia cara simpel menambahkan kata kunci di deskripsi box. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Bye-bye. 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 Bye-bye.